Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ApotekarOK Kali ini saya akan share tentang bagaimana solusi Untuk mengatasi rasa bosan saat belajar Karena ini banyak banget yang tanya di instagram Jadinya saya bahas di video Langsung aja ya Jadi ada dua kondisi dimana orang gak akan pernah bosan belajar Yang pertama kondisi terpaksa Yang kedua kondisi kemauan sendiri Kita bahas yang jeleknya dulu ya Yang kondisi terpaksa Mungkin kalau teman-teman melihat ke sekeliling kalian Dimana ada teman lain yang rajin banget belajar Dan dia kayak gak punya rasa bosan gitu Baca lagi, baca lagi Ngerjain tugas lagi, ngerjain tugas lagi Terus dia tuh kayak semangatnya tiada habisnya gitu loh Dibanding kita yang dikit-dikit belajar Eh dikit-dikit ngantuk Pas lagi belajar, eh ketiduran Pas lagi belajar Ah nonton dulu drama Korea deh Gitu Nah Bisa jadi si teman-teman itu sebenarnya juga Kalau tidak berada di kondisi mereka saat itu Mereka akan males belajar gitu Artinya bisa jadi mereka itu sebenarnya Terpaksa harus rajin belajar Karena Cuma itu yang bisa mereka lakukan Gitu Nah kondisi-kondisi seperti apa sih Yang memaksa seseorang untuk Rajin belajar tanpa rasa bosan Itu yang pertama Sulit bayar kuliah Jadi ada teman-teman kita yang Kondisinya Kondisi ekonominya Mohon maaf Lemah Nah Misalnya orang tuanya Gak punya uang untuk bayar kuliah Terus dia harus kerja banting tulang Untuk Bayar biaya kuliahnya Terus disamping harus bayar biaya kuliah Juga dia harus membiayai Keluarganya misalnya Kayak gitu Jadi dia merasakan banget Yang namanya Cari uang itu susah Terus Sekalinya dapat uang Uang itu Harus langsung dia keluarkan Untuk bayar uang kuliah Kayak gitu Orang-orang kayak gini Biasanya sih Gak akan membiarkan Waktu terlewat Begitu aja Tanpa dia Belajar Maksudnya Tanpa dia memanfaatkan Sebaik-baiknya Artinya Dia ini Bukan orang yang Mau mengerjakan Sesuatu secara Berulang-ulang Misalnya semester ini IPKnya jelek Terus besok dia Mau ulang lagi Mata kuliah A, B, C, D Untuk mendapatkan Nilai yang lebih baik Gitu Orang seperti ini Gak akan mau melakukan itu Karena untuk Mengulang mata kuliah Dia harus bayar lagi kan Dia harus cari uang lagi Ngumpulin lagi Bayar lagi Jadi Kayak Semacam dia itu Yang ada di pikirannya adalah Ini adalah Satu-satunya Kesempatan yang Saya punya Makanya Saya harus All out Saya harus Maksimal Memanfaatkan kesempatan Yang satu-satunya ini Belum tentu Besok saya Akan Punya kesempatan lagi Gitu Belum tentu Besok Biaya kuliah Akan semurah ini Gitu Sesuai dengan gaji saya Gitu kan Makanya dia Memanfaatkan banget Momen-momen kuliah itu Sebaik-baiknya Dengan belajar Serajin-rajinnya Makanya dia Kelihatan kayak Gak pernah bosan Belajar Gitu Itu yang kondisi Terpaksa yang pertama Terus yang kedua Diejek Nah Ini juga Sering terjadi ya Saya juga pernah Mengalaminya Dimana Suatu hari Ketika saya Belajar kelompok Adalah Seseorang yang bilang Kok gitu aja Gak bisa Terus Kayak meremehkan Gitu loh Jadi Di kelompok Belajar saya itu Si temen yang Mengejek ini Itu diskusinya Sama orang lain aja Gitu Dia gak mau diskusi Sama saya Karena Anggapan dia Ini orang Percuma saya diskusi Sama dia Dia gak ngerti Apa-apa Gitu Nah Terus bisa juga Ejekan itu datang Dari Anggota keluarga Misalnya kan Lagi ngumpul nih Hari raya Biasanya ya IPK kamu Berapa Misalnya jawabnya Oh 1,3 Wah kok cuman Satu sih Kecil banget IPK nya Gitu Temen saya aja Kuliah di jurusannya Sama dia bisa Dapet 3,8 IPK nya Wah Ejekan-ejekan Seperti ini Yang bagi beberapa orang Yang Perasaannya Pekal Seperti misalnya Saya juga ya Mengalami Itu bisa menjadi Pecutan tersendiri Untuk Mengalahkan rasa bosan Saat belajar Jadi Orang-orang semacam ini Sebelum dia Membuktikan bahwa Dia bisa Meraih Posisi tertinggi Dia gak akan berhenti Dia Kayak rasa bosan itu Gak ada di kampusnya dia Gitu Sampai dia bisa Membuktikan pada Orang-orang yang Mengejek itu Bahwa dia juga mampu Seperti itu Kondisi terpaksa yang kedua Terus yang berikutnya Kenangan buruk Nah Ini Saya belum pernah nemuin sih Cuman saya pikir Ada lah Kayaknya Orang yang mengalami ini Misalnya Dia ini Punya Ayah Yang Gimana ya Yang kaya Misalnya kan Terus Tiba-tiba Ini kayak sinetron banget ya Cuman Saya rasa ada sih Yang mengalami ini Mungkin Bisa saja terjadi Tiba-tiba Si ayah ini Minggal Nah Sesaat sebelum meninggal Wasiat terakhir Ayahnya adalah Ayah Pengen kamu lulus Dengan nilai yang baik Dapat pekerjaan yang baik Bantu keluarga Nah Misalnya kayak gitu Ini kan Kenangan buruk banget ya Namanya Ditinggal Mati oleh anggota keluarga Itu pasti buruk Kenangan buruk Bukan buruk sih Mungkin Menyedihkan lah gitu ya Ya semacam itu Nah Orang-orang Dengan kenangan-kenangan Seperti ini Apalagi Wasiat Orang tua ya Itu kan sulit sekali Untuk ditolak gitu Kalau misalnya Kita gak jalanin Itu Terakhir gitu kan Permintaan terakhir Kapan lagi sih kita Memenuhi permintaan Orang-orang Itu Apalagi Kalau udah gak ada kan Mereka gak akan Minta apa-apa lagi gitu Kenapa kita gak turutin Nah Orang-orang dengan Kenangan-kenangan Semacam ini Biasanya Gak ada rasa bosan Dalam kamusnya Gitu Nah itu kan Kondisi terpaksa ya Kita sih Pengennya Bisa belajar Tanpa Melewati Hal-hal Yang gak enak Semacam Sulit bayar kuliah Atau diejit Atau mengalami Kenangan yang Tidak menyenangkan Gitu Emang ada ya Caranya Oh ada Ada cara Dimana kita bisa Mengatasi rasa bosan Dengan kemauan kita sendiri Ini dia resepnya Cuma satu Cuma satu Dan Satu kata Dan singkat banget Bersyukur Kita tuh harus bersyukur Bahwa Kita diberi kesempatan Untuk kuliah Masih banyak Orang di negara kita Yang Gak punya kesempatan Untuk kuliah Entah itu karena Dia gak mampu Entah itu karena Dia berada Di lingkungan yang salah Sehingga dia gak punya Kesempatan untuk Mengecap dunia kuliah Entah itu Karena alasan lain Gitu Kita Yang punya Kesempatan kuliah ini Harus bersyukur Harus Memanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Anggap ini tuh Kesempatan sekali Seumur hidup Momen ini tuh Gak akan terulang lagi Di umur yang sekarang Kamu kuliah Dengan Di umur misalnya Sepuluh tahun lagi Kamu kuliah Di jurusan yang sama Dengan Mata kuliah yang sama Itu pasti beda Daya ingatnya Udah beda Gitu kan Tahun ini Sama tahun depan aja Pasti ada Penurunan daya ingat Namanya kita manusia Ya kan Jadi Manfaatin itu Momen kuliah Di masa muda Yang gak akan Terulang lagi Apalagi Kalau kita punya Teman-teman yang Masya Allah Menyenangkan Gitu ya Nah itu Harus benar-benar Dimanfaatkan Terus Bersyukur Bahwa kamu gak harus Banting tulang Cari uang Untuk bayar kuliah Di dunia ini Ada banyak banget Orang yang gak mampu Untuk kuliah Lalu mereka Banting tulang Siang malam kerja Cuman buat bayar kuliah Gitu Nah Kamu Yang udah Dibayarin kuliah Tinggal duduk Dengerin dosen Terus belajar Di rumah Ngerja laporan Masa iya Kuliahnya gak Sungguh-sungguh Gak pantas Ya kan Terus juga Bersyukur Karena kamu punya Orang-orang yang Disayang Gitu Baik itu teman-teman Maupun orang tua Maupun Adik kakak Anggota keluarga Yang lain-lainnya Nah itu tuh Mereka itu Sangat penting Untuk kamu buat Bangga Gitu Ketika kamu Ngundang mereka Nanti Pas udah Wisuda Dengan predikat Komot Gitu misalnya Wah itu Mereka akan Sangat amat Bangga sekali Coba bayangkan Hari itu Gitu Dan kamu harus Ada motor lewat Maaf ya Nah Dan kamu harus Membuktikan Itu ke mereka Menunjukkan Bahwa kamu Bisa loh Bikin mereka Bangga Gitu Bahwa kamu Gak menyanyiakan Setiap kesempatan Yang ada dalam hidup kamu Bahwa kamu itu Bersyukur Nah Dan yang terakhir Adalah Bersyukur Bahwa kamu itu Disayang Tuhan Gitu Masih dikasih umur Masih dikasih Kesempatan kuliah Sehat Punya tangan Dua Mata dua Kaki dua Telinga dua Ya kan Tinggal belajar aja Cuman itu tugasnya Cuman itu doang Gak perlu kerja keras Banting tulang Ya kan Allah tuh baik banget Sama kamu Gitu Makanya gak pantas Kita Menyanyiakan Apa yang udah Dikasih oleh Allah Ya Gitu aja sih Simple Bersyukur Yang bikin susah adalah Kita itu Suka lupa Dengan Kesenangan Kesenangan Yang kita punya Lebih Fokus ke Kesusahan Kesusahan Yang kita punya Gitu Misalnya Materi Kimia Organik Ih Siapa sih yang suka Kimia Organik Saya juga benci banget Belum membuat Kimia Organik Sejaman kuliah Susah Kimia Organik Itu susah Susah banget Dan Ya bikin bete Ngapain sih Belajar ginian Ya kan Ntar juga Kalau Kerja di apotek Ini gak dipakai Kalau fokusnya Kesitu Ya Bosen Iya kan Tapi kalau Fokusnya ke Oh saya harus bisa Maksudnya gini doang Saya gak bisa Gitu kan Orang-orang lain Aja bisa Kalau fokusnya Kesitu Beda lagi Semangat Gak bosen Gitu Jadi Dialihin gitu loh Fokusnya Ke hal-hal yang positif Jangan ke hal-hal yang Negatif Yang bikin kita Sebel Lama belajar Kayak gitu Udah itu aja sih Yang bisa disampaikan Hari ini Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Di Like Subscribe Comment Dan share Dan Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa